Pihak kepolisian mengungkapkan tradisi senioritas menjadi motif penganiayaan terhadap taruna tingkat 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, STIP. Pelaku penganiayaan melakukan aksi ini sebagai tradisi penindakan yang dilakukan taruna senior kepada taruna junior yang melakukan kesalahan. Penindakan ini dilakukan dengan aksi represif atau aksi kekerasan yang menyebabkan kematian pada korban, kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Gideon Arief Setiawan di Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2024. Polisi menetapkan taruna tingkat 2 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, STIP, Tegar Rafi Sanjaya, terus sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan Putus Satria Anantarustika, 19, meninggal dunia. Menurut Gideon, penetapan tersangka ini dilakukan setelah petugas melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan kepada 36 orang saksi baik dari pengasuh, taruna, pihak kampus, dokter kampus, hingga ahli. Gideon mengatakan Tegar merupakan pelaku tunggal pada perkara ini. Ia mengatakan pelaku dijerat dengan pasal 338 Yumto Subsider pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Terima kasih telah menonton!